Saat atap sekolah tersebut ambruk, para siswa dan guru di sekolah. Menurut pihak sekolah, atap di sekolah tersebut tiba-tiba saja jatuh, meskipun di saat kejadian cuaca tidak begitu ekstrim. Pihak sekolah terpaksa membersihkan serpihan atap, mengingat kamis besok para siswa akan masuk sekolah. Ini juga tidak bisa, apakah itu lama? Tidak, kan? Kita sekarang sedang memperbaiki yang lama. Nah, memperbaiki di atap yang lama, itu perbaiki. Mungkin tadi itu kalau kita lihat yang sekarang ini kondisi itu kan, nampak hanya paku. Mungkin yang waktu reaksi ini lupa cek gitu, sehingga itu dianggap sudah apa. Meski tak ada korban jiwa, namun salah seorang warga mengalami luka ringan dan segera dirarikan ke rumah sakit karena di saat kejadian, ia kebetulan melintas di dekat sekolah. Di Cafe Briawan, Dion Viradisiawan, Ruai TV, Muartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.